Nah misalnya kita tulis disini juara 2 Kita enter Maka mahasiswa yang ke-6 kita lihat Nah ini juara 2 ya teman-teman Kita lihat mahasiswa yang ke-6 Misalnya disini kita ganti ya Ke juara 3 misalnya Kita enter Maka dia mahasiswa ke-10 Kita lihat Nah ini juara 3 Dia mahasiswa ke-10 Kemudian misal juara 4 Kita enter Nah dia mahasiswa ke-4 Betul tidak? Hanya betul ya Juara 4 Ya juara 4 Kemudian dia mahasiswa ke-4 Selanjutnya misal juara 5 Kita enter Maka dia mahasiswa yang ke-3 ini juara 5 Mahasiswa yang ke-3 Begitu tombol pencariannya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Hari ini teman-teman kita akan membuat data pencarian ya Data pencarian yang kita buat Itu menggunakan fungsi Vlookup Ya kita menggunakan fungsi Vlookup Dan fungsi Vlookup ini Yang kita simulasikan sekarang ini Itu mengambil datanya dari kanan ke kiri Jadi dari kanan dulu Kemudian baru ke kiri Nah biasanya kan kita menggunakan Vlookup Itu kan dari kiri ke kanan ya Nah itu sudah biasa Nah sekarang bagaimana caranya Menggunakan fungsi Vlookup Itu dari kanan ke kiri Nah nanti kita tuangkan di dalam Data pencarian bentuknya Baiklah teman-teman Kita langsung praktek saja ya Disini saya sudah punya data sederhana Ada nomor, nama, jurusan, menilai, juara Nah nanti coba kita buat data pencarian Dengan kata kuncinya adalah juara Misalnya juara 1 itu atas nama siapa Juara 2 atas nama siapa Nah kita akan membuat bentuk data pencariannya seperti itu Berarti disini kita harus buat Tombol pencariannya ya Atau data pencariannya Berarti yang pertama adalah juara Karena kata kuncinya adalah juara Kemudian yang kedua adalah nama Nah sehinggaknya nanti teman-teman Begitu kita ngetik juara 1 disini Misalnya ya Nah disini nanti namanya akan otomatis Siapa sih juara 1 gitu Kemudian disini juara 2 Namanya akan keluar otomatis Siapa sih juara 2 namanya gitu Kita nanti akan buat pencarian seperti itu Baiklah teman-teman Kita buat dulu data pencariannya Ini kita mark cell dulu ya Kita mark center dulu Biar ini saja Biar lebar kolomnya Biar lebar barisnya ya Kemudian kita buat garisnya Biar lebih enak Kita warnai Kita bold Nah disini pencariannya Begitu kita ketik 1 Misalnya nanti disini namanya Kena otomatis muncul Begitu Baiklah teman-teman yang kedua Kita buat fungsinya ya Fungsinya disini teman-teman Fungsinya adalah sama dengan Vlookup ya Kita menggunakan fungsi Vlookup Kemudian lookup value nya adalah Ini ya Di Juara ya Di cell juara ini Kemudian titik koma Table array nya itu adalah Kita menggunakan Karena dari kanan ke kiri ya Kita menggunakan rumus choose ya Seperti ini teman-teman Ya Choose seperti ini Terus kemudian Buka kurungnya Kita tambahin kurung kurawal Seperti ini 1 Terus kemudian Backslash 2 ya Kemudian kita tutup kurung kurawal lagi Terus kemudian Titik koma Yang mau kita jadikan kata kunci adalah Kolom juara ya Berarti ini Di blok aja kolom juaranya Seperti ini Teman-teman Nah kita blok kolom juaranya Terus kemudian Titik koma Value keduanya adalah Nama yang otomatis muncul adalah Nama mahasiswa ya Berarti disini kita blok aja Nama mahasiswanya ya Terus kemudian titik koma Di kolom berapa Nama siswa yang akan kita munculkan Di kolom 2 ya Kita ngitungnya dari sini nih Yang kita blok tadi kan juara ya Nah juara itu masuk dalam kolom 1 Kemudian yang kita blok yang kedua tadi adalah Di kolom nama Berarti kolom nama ini masuk di kolom 2 Sehingga disini kita tulis 2 Terus kemudian titik koma Oh ini tutup kurung dulu teman-teman Tutup kurung dulu seperti ini Ya ini tutup kurung dulu Kemudian titik koma 2 Kemudian titik koma False Ya Menutup kurung Nah seperti ini Ya Kemudian kita enter Nah Kenapa ini na Karena disini kita belum isi ya Sebenarnya ini bisa saja dihilangin na nya gitu ya teman-teman Dengan if error ya Menggunakan fungsi if error Kita tambahkan ya depannya disini teman-teman Tambahkan if error ya seperti ini Ya terus kemudian di terakhir sini kita buat Petik 2 kali seperti ini Kemudian kita enter Oh ini ada yang salah Ini titik koma dulu Teman-teman Titik koma seperti ini Nah gunanya untuk hilang ya Tidak error dia Kalau mana kala Disini kita belum isi apa-apa Atau kita salah ngisi Oke Sekarang sudah jadi teman-teman Tinggal kita praktek Masalah disini juara 1 Kita enter Nah maka mahasiswa 7 ya Ini kita lihat Nah ini juara 1 Berarti betul mahasiswa 7 Misalnya juara 2 Kita ketik arka 2 Mahasiswa 6 Misalnya juara 10 Ini siapa nih Juara 10 Kita enter Mahasiswa 5 Gitu Gitu ya teman-teman ya Saya rasa sangat mudah Dan sangat gampang sekali Cara untuk membuat data pencarian Dengan fungsi Vlookup Dari kanan ke kiri Baiklah teman-teman Demikianlah tutorial kali ini Menggunakan Vlookup Dari kanan ke kiri Yang kita ruangkan Dalam bentuk data pencarian Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan komentar Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dibunyikan Terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati